Kena pasal berapa? Kau masih muda dan cantik. Aku memang belum banyak mengenal mulia. Tapi kaulah pilihanku yang pertama. Dan yang terakhir. Han, kau harus tahu dulu siapa aku sebenarnya. Aku tahu. Kau adalah satu-satunya orang yang dapat membuat perasaanku bergetar. Apa yang bisa kau lakukan tanpa uang? Kita harus sadar. Siapa kita? Dan di mana kita berdiri? Lucu. Masa calon suami tidak tahu rumah calon istrinya? Sebaiknya lupakan saja dia. Kalau bu memang benar-benar sayang padanya. Bercinta Dalam Badai merupakan salah satu film drama Tanah Air karya sutradara Toro Margens yang tayang pada tahun 1984. Film Bercinta Dalam Badai bercerita tentang kehidupan seorang wanita bernama Lia yang diperankan oleh aktris Meriam Belina yang harus memperjuangkan keluarga dan cintanya di tengah badai cobaan yang seakan tidak pernah berhenti menyapanya. Awalnya, Lia harus kehilangan sang ayah yang diperankan oleh aktor S. Bono yang harus menjalani hukuman penjara setelah membunuh istri dan selingkuhannya yang telah mengkhianatinya di depan matanya. Di saat sang ayah sedang menjalani hukuman, Lia menjalin hubungan dengan seorang pemuda bernama Daniel yang diperankan oleh aktor Rudy Ronald. Karena hubungan mereka sudah terlalu jauh, Lia pun akhirnya hamil dan memiliki putra. Namun sayangnya, Daniel ternyata tidak mau bertanggung jawab. Ia bahkan menjalin hubungan dengan banyak wanita. Suatu ketika, Lia yang sangat marah akhirnya menusuk Daniel di sebuah kamar hotel, saat Daniel sedang berada bersama seorang wanita. Akibat perbuatannya itu, Lia harus menjalani hukuman di dalam penjara selama beberapa tahun. Di dalam penjara, Lia berkenalan dengan Lucy, yang diperankan oleh aktris Yanni Farida, yang akhirnya menjadi teman dekat Lia selama menjalani hukuman. Selama Lia di penjara, adik Lia yang bernama Nina, diperankan oleh aktris Ayu Azhari, harus membagi waktunya antara sekolah dan merawat putra Lia, dengan dibantu Mbok Siti, yang diperankan oleh aktris Dalia. Sedangkan untuk biaya sehari-hari, Nina harus menjual satu persatu barang peninggalan sang ayah di rumah, kepada seorang pria bernama Harun, yang diperankan oleh aktor Edi Riwanto. Nina juga secara rutin menjenguk sang ayah di penjara, meski Nina tidak menceritakan tentang kondisi Lia, yang saat itu juga harus menjalani hukumannya di penjara. Kepada ayahnya, Nina menceritakan bahwa Lia masih bekerja di Batam, sehingga belum bisa menjenguk sang ayah. Singkat cerita, setelah menjalani masa hukumannya, Lia pun akhirnya dibebaskan, dengan dijemput oleh Nina dan Harun, yang kini menjadi kawan dekat Nina. Setelah bebas, Lia langsung mengunjungi sang ayah di penjara, meski ia tidak menceritakan kondisinya yang sebenarnya. Sambil mencari pekerjaan, Lia juga mendatangi rumah Lucy, sahabatnya saat masih di penjara, yang telah dibebaskan terlebih dahulu, satu tahun sebelum Lia dibebaskan. Lucy kemudian bercerita bahwa dirinya kini menjadi simpanan para pria kaya, sehingga ia bisa membeli sebuah rumah, dan mencukupi kebutuhannya. Karena itu, Lucy pun membujuk Lia untuk mengikuti jejaknya, karena tidak ada perusahaan yang berani mempekerjakan Lia, yang seorang mantan narapidana. Setelah beberapa kali menolak, Lia pun akhirnya bersedia diperkenalkan kepada seorang pria kaya bernama Om Narto, yang diperankan oleh aktor senior Zainal Abidin. Meski Lia tidak bersedia untuk menemani tidur, dan hanya untuk menemani Om Narto makan dan berbicang saja, Lia tetap mendapatkan uang. Hingga suatu ketika, Lia berkenalan dengan seorang pemuda bernama Handi, yang diperankan oleh aktor Richie Ricardo. Handi adalah seorang calon dokter, yang sebentar lagi akan lulus. Kepada Handi, Lia tidak bercerita tentang identitas dirinya yang sebenarnya, termasuk di mana tempat tinggalnya, meski Handi telah memperkenalkan Lia kepada ayah dan ibunya, yang diperankan oleh aktor Ratno Timur dan Rima Melati. Suatu malam, Lia mendapatkan kiriman surat ancaman dari seseorang, yang menyebutkan bahwa sang adik, Nina, saat itu berada di tangan penculik, dan mereka meminta uang tebusan sebesar 3 juta rupiah, yang harus disediakan selama 24 jam. Oleh Lucy, Lia kemudian disarankan untuk meminta bantuan kepada Handi kekasihnya, atau menghubungi Om Narto. Karena Lia belum siap untuk bercerita kepada Handi tentang dirinya yang sebenarnya dan keluarganya, Lia pun memilih untuk bertemu dengan Om Narto. Sementara itu, karena Lia tiba-tiba menghilang dan tidak memberikan kabar, Handi kemudian mencari keberadaan Lia di rumah Lucy, di tempat di mana biasanya Handi menjemput Lia. Oleh Lucy, Handi kemudian dibawa ke rumah Lia, namun disanapun Handi tidak menemukan Lia. Menurut keterangan Embok City, Lia sudah keluar rumah sejak pagi hari, sedangkan Nina belum juga pulang ke rumah. Karena situasinya sudah makin mendesak, akhirnya Lucy menceritakan bahwa Lia harus menyediakan uang sebesar 3 juta rupiah, untuk menebus sang adik yang saat ini diculik. Handi yang begitu menyesal karena Lia tidak menceritakan peristiwa yang menimpa keluarganya, ia pun bertanya kepada Lucy bagaimana Lia bisa mendapatkan uang secepatnya, dan di mana Lia saat itu. Lucy kemudian menuliskan sebuah alamat kepada Handi, di mana ia bisa bertemu dengan Lia. Di tempat lain, di sebuah kamar hotel, Lia menerima segepok uang dari Om Narto, setelah Lia melayaninya. Rencananya, uang tersebut akan digunakan Lia untuk membayar tebusan kepada sang penculik adiknya, agar Nina segera dibebaskan. Namun belum sempat Lia keluar dari kamar hotel, tiba-tiba Handi masuk ke kamar tersebut, dan melihat Lia sedang berada di dalam bersama Om Narto. Karena tidak ada waktu bagi Lia untuk menjelaskan kepada Handi, ia langsung bergegas pergi ke tempat Nina disekap, untuk segera menyerahkan uang tebusan. Sesampainya di lokasi Nina disandra, Lia terkejut karena dalang dari penculikan itu adalah Daniel, yang bekerja sama dengan Harun, untuk menuntut balas atas perbuatan Lia kepadanya. Setelah terjadi perkelahian antara Lia dan Nina, melawan Harun dan Daniel, Lia dan Nina berhasil mempertahankan diri, dan membunuh Harun dan Daniel. Di akhir cerita, Handi yang ternyata mengikuti Lia, berhasil menemukan lokasi Nina dan Lia. Handi kemudian segera membawa Lia dan Nina ke rumah sakit, untuk segera mendapatkan perawatan atas luka-luka mereka. Lalu, setelah sekitar 40 tahun berlalu, bagaimana kabar dari para pemeran film Bercinta dalam Badai saat ini? Selain berperan sebagai Lia di film Bercinta dalam Badai, aktris Meriam Belina juga tercatat ikut membintangi sekitar 85 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1981 hingga 2023. Semua ini adalah jalan yang kupilih sendiri. Aku akan menerima apapun yang terjadi. Aku tidak menyesal. Hingga saat ini, Meriam Belina sudah memenangkan tiga piala citra. Salah satunya saat berperan di film berjudul Cinta di Balik Noda, pada tahun 1984. Aktris yang kini sudah berusia 59 tahun ini, juga ikut bermain di sekitar 88 judul sinetron televisi, sejak tahun 1994 hingga 2024. Selain berperan sebagai Nina di film Bercinta dalam Badai, aktris Ayu Azhari juga diketahui ikut berakting di sekitar 38 judul film layar lebar, sejak tahun 1984 hingga 2022. Ayu Azhari juga tercatat ikut membintangi sekitar 25 judul sinetron dan FTV, sejak tahun 1994 hingga 2024. Selain sebagai aktris, Ayu Azhari juga terjun ke dunia tarik suara, dan telah menghasilkan beberapa single. Selain berperan sebagai Lucy di film Bercinta dalam Badai, Yeni Farida juga diketahui ikut membintangi sekitar 45 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1981 hingga 1993. Akteris yang kini sudah berusia 64 tahun ini, juga diketahui ikut bermain di beberapa judul sinetron televisi. Selain berperan sebagai Daniel di film ini, aktor Rudy Ronald juga diketahui ikut membintangi beberapa judul film layar lebar lainnya. Namun sayangnya, terkait kabar dari Rudy Ronald saat ini, kami tidak menemukan catatannya. Selain berperan sebagai Handi di film Bercinta dalam Badai, aktor Richie Ricardo juga diketahui ikut bermain di sekitar 12 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1983 hingga 1992. Selain sebagai aktor, sosok Richie Ricardo lebih dikenal masyarakat sebagai penyanyi yang telah merilis puluhan album dan single. Richie Ricardo meninggal dunia pada 29 Oktober 1993, di usianya yang ke-33 tahun. Sementara itu, selain berperan sebagai Harun di film Bercinta dalam Badai, aktor Edi Riwanto juga diketahui ikut bermain di sekitar 13 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1980 hingga 1991. Edi Riwanto juga sempat membintangi lebih dari 10 judul sinetron dan FTV, sejak tahun 2006 hingga 2019. Sumbangan buat Mak Ahmad ini juga pada hakikatnya adalah untuk membantu biaya pengobatan anak yang sakit paru-paru. Edi Riwanto meninggal dunia pada 29 April 2019, di usianya yang ke-63 tahun. Selain berperan sebagai Ayah Lia di film Bercinta dalam Badai, aktor S. Bono juga tercatat ikut membintangi sekitar 45 judul film layar lebar, sejak tahun 1950 hingga 1990. S. Bono meninggal dunia pada 13 Maret 1993, di usianya yang ke-65 tahun. Selain berperan sebagai Om Narto, aktor senior Zainal Abidin juga diketahui ikut bermain di lebih dari 150 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1954 hingga 1994. Rasa sayang, rasa cinta terhadap anak terhadap papa wujudkan dengan sebuah rencana masa depan yang bahagia. Tapi kenapa kau telah membuat rencana yang lain? Zainal Abidin tercatat sudah memenangkan dua piala citra, salah satunya saat bermain di film berjudul Usia 18 pada tahun 1980. Bapak cuma mau membantu. Aku anggap dia bukan orang lain. Dia mesti kuliah. Tapi kalau dia merasa tersinggung hanya karena aku mau membantu membiayai sekolahnya, ya terserah. Zainal Abidin meninggal dunia pada 7 Januari tahun 2000, di usianya yang ke-71 tahun. Selain berperan sebagai Ibunda Handi, aktris senior Rima Melati juga tercatat ikut membintangi sekitar 105 judul film layar lebar, sejak tahun 1958 hingga 2017. Akang terlalu keras. Dia tidak boleh bergaul. Karena takut dia diajari macam-macam. Rima Melati juga diketahui ikut bermain di sekitar 15 judul sinetron televisi, sejak tahun 1996 hingga 2015. Anda sudah melakukan hal yang sangat ceroboh. Kalau Anda betul-betul sayang sama dia, Anda tidak akan melakukan seperti itu. Rima Melati meninggal dunia pada 23 Juni 2022, di usianya yang ke-82 tahun. Selain berperan sebagai ayah Handi di film Bercinta dalam Badai, aktor Ratno Timur juga tercatat ikut bermain di sekitar 82 film layar lebar lainnya, sejak tahun 1960 hingga 1990. Ratno Timur meninggal dunia pada 22 Desember 2002, di usianya yang ke-60 tahun. Sementara itu, selain berperan sebagai embok Siti di film ini, aktris Dahlia juga tercatat ikut membintangi sekitar 50 judul film layar lebar, sejak tahun 1940 hingga 1990. Dahlia meninggal dunia pada 14 April 1991, di usianya yang ke-66 tahun. Demikian sedikit informasi terkait kabar dari para pemeran film Bercinta dalam Badai, yang tayang pada tahun 1984 lalu. Bila ada tambahan informasi lainnya, silahkan ketik di kolom komentar. Tetap dukung perfileman Indonesia, dan sampai jumpa di video Best List selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati.